Terima kasih telah menonton 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 Valid NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti adalah pilihan terbaik bagi para penggemar game dan creator Didukung oleh Ampere, arsitektur RTX generasi kedua NVIDIA dengan RT Core, Tensor Core dan Multi Processor Streaming baru Untuk grafis ray tracing paling realistis dan fitur AI yang canggih Jadi cocok banget buat kalian suka main game, streaming, atau edit video Ada juga fitur menarik lainnya seperti NVIDIA DLSS Yaitu perenderan AI inovatif yang meningkatkan kecepatan frame sebesar 1.5x atau lebih dengan kualitas gambar yang tangguh menggunakan tensor core Memeroses AI khusus di GeForce RTX Fitur ini akan ngasih kalian ruang utama performa untuk meningkatkan pengaturan dan resolusi agar mendapatkan pengalaman visual yang luar biasa Ada juga fitur DX12 yang ditingkatkan seperti ray tracing, variable rate shading, next shading, dan sampler feedback di DirectX12 Ultimate yang akan datang Hingga game terasa lebih hidup dengan efek visual ultra realistis dan kecepatan frame yang lebih cepat Nah ini dia salah satu fitur favorit gue Jadi untuk kalian yang belum tau apa itu DLS, akan gue jelasin secara simpel Basically DLS get you the highest FPS possible Jadi kalau misalnya contoh kalian main game kayak Outriders, Narka Blade Point, Cyberpunk, Fortnite Nah misalnya kalian bermain, kalian dapet FPS 60-80 Kalau kalian turn on DLS ini, kalian bisa dapet 2 kali lipat bakal lebih Dia bener-bener pengaruh banget bagi gameplay kita Dan untuk informasi, kalau fitur DLS ini hanya available untuk graphic card RTX Jadi untuk kalian yang graphic cardnya udah RTX itu bener-bener hoki banget, apalagi di masa sekarang ini Dan buat kalian yang belum dapet RTX, menurut gue sayang banget sih Karena banyak fitur exclusif yang hanya available untuk RTX users Nah oke guys disini gue akan ngejelasin perbandingan DLS on dan off Terus gimana cara aktifinnya di game Outriders Oke, nah kalian bisa lihat sendiri disini Pertama gue bermain menggunakan DLS off Oke guys, nah disini kalian bisa lihat sendiri nih Pas DLS nya gue off-in Nah lalu saat gue bermain dengan gue menyalakan DLS off Nah di DLS off-riders ini Kalian bisa memilih antara Ultra Performance, Balance, Performance, dan juga Quality Nah kalau menurut gue pribadi, mendingan kalian pilih kayak gue Ultra Performance Kenapa? Karena fungsi dari DLS ini Bahkan kalian memilih Ultra Performance Itu tidak akan membuat fps kalian drop Malah bener-bener better performance Dengan fps, karena malah juga naik gitu loh Kalau misalnya dulu kan Kalau sebelum ada DLS ini kan kayak Kalian kalau mau Ultra Performance, fps masih drop banget dong Nah disini tuh enggak Selain itu, kalau misalnya kalian mau main kayak Menurut kalian, aduh kok quality image gue jeleknya Kalian juga bisa pilih quality Gitu loh Jadi disitu perbedaannya antara Ultra Performance dan juga Quality Kalau misalnya Balance Performance tuh Mostly sama aja Dengan kayak Ultra Performance Performance ini Jadi gue menyalankan kalian pilih yang Ultra Performance aja Nah guys, di waris dunia juga punya DLSS Fitur nya itu juga mirip dengan Outriders Disini DLS ada dibagi menjadi 4 kriteria Yaitu Ultra Performance, Performance, Balance, dan juga Quality Hampir sama sih fungsinya dari yang gue jelasin Seperti di Outriders sebelumnya Nah sekarang gue coba bermain dengan DLS Off dulu ya Supaya kalian bisa lihat perbedaannya Nah disini kalian bisa lihat sendiri Gue bermain menggunakan DLS Off Which is dimana ya FPS gue ya segitu-segitu aja Tapi ini gue bermain dengan Low Setting ya Dengan Low Setting Makanya gue bisa mendapatkan FPS yang lumayan Nah lalu selanjutnya Kalian lihat Gue akan menggunakan DLS Ultra Performance Nah disini tuh gue menggunakan Ultra Performance Kalian bisa lihat FPS gue nge-boost berapa Dan juga Jujur, kalau untuk Call of Duty Wildzone Dan gue gak terlalu menyarankan menggunakan Ultra Performance Kenapa? Karena di Warzone itu Kita lebih memilih Apa ya? Yang paling penting itu kayak Quality Image Supaya kita lihat musuhnya itu jelas gitu loh Karena kalo gue menggunakan Ultra Performance Emang kayak settingannya dibuat jadi Ultra Jadi bagus, smooth gitu Cuman jadi kayak kita lebih susah lihat musuh Kalo menurut gue pribadi Nah makanya gue lebih prefer Menggunakan yang DLS Quality ini Nah karena image itu memang penting di game Warzone ini gitu loh Supaya kalian bisa lihat lebih jelas Gampang menembaknya Dan jelas gue yakin kalian gak bakal kecewa dengan fitur DLS Di Call of Duty Wildzone Jadi pokoknya kalian harus bener-bener pake ya Jangan sampai enggak Gampang main di rumah sini aja bang, Mya ya Kita jagain kecahan mu bang Sam Jawab Twe Bawanya dari bawah Tempat 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 Aduh ada 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 Oke Ada King tuh Kita banteng k ke kanan tuh Lihat kanan tuh Sendirian aja Ayo aja 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 Ampun terus Batu Ryo lu batu Ryo batu Ryo Ihh depan nih Mati hato G condensed F B G selamat menikmati 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 selamat menikmati